Mas Sandro, pagi Mas Sandro, ini saya tiga nih dari Tugang Ini sama pengen apa pengen minta apa namanya itu Pengen minta arahan apa minta apalah itu Intinya itu jawaban lah dari Mas Sandro Kan kemarin minggu intinya aku kan ke kantor ke jenggari majikan Ini udah saya udah tanda tangan majikan terus udah tanda tangan Tapi kan waktu kemarin saya datang ke rumah calon majikan itu kan Dia bilang memang benar dari pertama kita orang bukan benar Tidur di ruang tamu terus gak ada kucing gak ada waung boleh sembayang boleh Tapi kan waktu saya iya kan waktu masih video kulan pas saya ke rumahnya tuh kemarin kan Di sana kan ada mesin jahit, kalau gak salah tiga itu kemarin tuh Mesin jahit tiga, sedangkan saya tidurnya kan di ruang tamu Sedangkan tempat tidur aku tuh deket sama mesin jahit itu loh Mas Sandro Yang saya takutkan tuh nanti kerja kan paling gak kan dua tahun Paling gak tuh paling minim kan dapat rekatan dua tahun Selama dua tahun tuh nanti itu debunya itu debu kayak kain gitu Sehingga takutkin nanti ngefek ke paru-paru gitu loh Nah itu kesalahan pertama Yang kedua kalau misalkan nanti saya batalin Itu majikan saya batalin, saya ganti majikan baru Tapi prosesnya sama lewat situ juga Itu apakah nanti aku tuh dibersulit ke imigrasi Apakah aku kena dendok Apakah aku kena marah atau gimana Aku tak pengen solusi dari Mas Sandro lah Tak pengen ngerti seharus gimana Sebelum aku melangkah lebih jauh gitu loh Takutnya nanti aku sandung-sandung malah Takutnya jadi masalah besar kan Misalnya gitu aku soalnya belum pernah seperti ini Mas Sandro Baru kali ini masa gitu Oke teman-teman semuanya ya Ini adalah orang yang artinya sudah tanda tangan Lihat ke tempat majikannya Harusnya pertanyaan ini nih Ditanyakannya kepada agentnya Bukan kepada saya Tadi sudah sempat saya ngomong bahwa Gak perlu khawatir, gak perlu bingung Yaudah disampaikan aja Kalau setelah ngelihat Di tempat majikannya Gak cocok, gak sesuai Dan ABCD, blablabla Kan dikadikin sel aja Mbaknya bilang bahwa kalau udah Apa namanya Medikal udah kayak gimana Kalau dikonser apa Suruh bayar denda Terus sebagainya Macem-macem dan semuanya Membatalkan kontrak Sebelum diproses itu Tidak ada masalah Kecuali kalau kalian sudah Medikal berarti ya tinggal Ganti uang medikal aja Dan ganti lagi Terus kalau masalah Ditakut-takutin Yang harus gini Ganti itu Ganti semuanya Itu hanya Agensi aja Yang istilahnya Nakut-nakutin Dan ngancemin Teman-teman semuanya Makanya Kembali lagi Teman-teman harus memahami Bahwa dimana Ketika kita itu Cancel Dan itu juga Belum diproses Belum juga masuk Imigrasi Itu tidak ada masalah Kecuali Sudah pastinya Kan menerima Uang dari majikan Karena sudah ada Tanda tangan Di Hongkong itu kan Ketika majikan Ngejeng Sampean Dan sudah Cimeng Itu agen sudah Terima uang Nah Ketika perjanjian Antara Uang majikan Terseparu Penuh Dan semuanya Tunggu visa Kan kita Tidak ngerti Tapi intinya Tidak ada Kalau majikan Bayar separu Seperapat Majikan Bayar full Pastinya Ke agensi Makanya agensi Tidak ingin Memberikan pelayanan Yang tidak bagus Buat majikan Jadi jatuhnya Seperti itu Buat teman-teman Semuanya Jadi kembali lagi Untuk peraturan itu Teman-teman Perhatikan baik-baik Dan jangan khawatir Jangan bingung Jangan panik Ya Ejen banyak Dan Jangan takut Untuk Diancam Atau ditakut-takutin Karena kalau Kita sampai Diancam Ditakut-takutin Dan kita juga takut Maka Ya mereka akan Senyum-senyum saja Intinya itu Seperti itu Walaupun Memang kita yang keliru Makanya pada waktu Proses interview itu Tanyakan baik-baik Kondisinya Keadaannya Segala sesuatu Kalau memang Perlu datang Datang sekalian Kalau memang Teman-teman mau Untuk kedua tahun Berikutnya Lebih baik Jadi jangan terima Iya-iya-iya-iya-iya Saja Dan yang terpenting adalah Proses interview itu Samen rekam Apapun Jadi Kalau samen bisa Merekam data itu Ketika Proses interview Tidak sesuai Dengan pekerjaan Maka Interview Hasil interview Percakapan itu Kalau teman-teman rekam Tinggal ditunjukkan Ke mereka Sebagai bukti Jadi Seperti itu Ceritanya Makanya Sekali lagi Kita harus Berpandai-pandai Dalam Berproses Dan tahu Bagaimana Dan seperti Apa Alur Dari Proses Perjalanan Teman-teman Untuk Kontrak-kontrak Berikutnya Sekali lagi Mohon maaf Mungkin ada Perkataan Atau Apa yang saya Sampaikan itu Tidak sesuai Boleh dibuang Boleh di skip Boleh tidak dipakai Boleh juga Dikomentari Dikritik Tapi kalau Apa yang saya Sampaikan menurut logika Bisa diterima Monggo Boleh dipakai Sekali lagi Tetap sehat Dan semangat Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye-bye